Terima kasih. Seperti apa yang sudah saya informasikan bahwa kegiatan kita di pagi hari ini adalah belajar muatan matematika. Sebagai siswa yang baik, kita perlu menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. 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 belum-belum baik-belum bisa nggak apa-apa yang kelas-kelas B ikut dulu sementara ya baik-baik-baik jadi kubus dan bahwa kubus disini dibatasi oleh enam apa enam buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen kongruen itu artinya sama kalau sini 10 ini 10 ini titik ini titik kalau kamu menggambar kubus kemudian kamu lihat di kubumu ini tepat titik nggak kalau ini nggak tepat berarti gambarmu tidak kongruen berarti itu salah ini konsep matematika ini harus dipahami benar jelas ya dari sini ya kemudian untuk balok ini juga sama ini juga memiliki sudut siku-siku ini juga memiliki sudut siku-siku bedanya apa ini ada persegi panjangnya tapi kalau ini hanya persegi aja nah dari sini jelas jelas ya kamu lihat sisi-sisinya ini sama sisi sebelah kiri kanan ini semua sama tapi kalau ini beda ini memiliki sisi sehadap artinya bagian ini sehadap dengan bagian belakangnya tapi yang sebelah sini sebelah depan ini nggak sama dengan bagian atas bagian bawah nggak sama dengan bagian samping juga nggak sama ini namakan sisi sehadap kalau ini A B C D lalu di bawah E F G H ya berarti sisi sehadap ini yang harus kalian cermati berarti kan ini ini sisi sehadap titik ini lingkari ini akan sama dengan yang belakang ini sama ya sama ini lah ya oke nah saya lanjutkan terus berikutnya ya adalah jaring-jaring kenapa disebut jaring-jaring dari kotak kubus tadi kalau dibongkar seperti ini modelnya ini kubus dulu boleh di screenshot mister boleh boleh screenshot yang kelas 5A silahkan screenshot nanti biar bisa ya nah ini ada beberapa model contoh kalau ini kita lipat kita lipat kita lipat kita jadikan satu maka akan berbentuk kubus tadi kamu lihat ini sama atas bawah kiri kanannya sama ya sama oke kemudian mengapa demikian ketika dibongkar wujudnya seperti ini ya artinya apa kalau kita lihat maka untuk membangun sebuah bidang kubus atau bangun ruang kubus itu kita perlukan berapa berapa kota 1 2 3 4 5 dan 6 ada 6 kota yang kita butuhkan oke lanjut nah berbeda dengan yang sekarang ada di layar kalian yang sedang ditampilkan kira-kira bedanya apa silahkan yang bisa dinyalakan micnya dengan gambar yang pertama tadi bedanya dimana bedanya dimana ayo siapa masa tak bisa ayo bisa diwakili 5A atau 5B gak apa-apa ya gimana gambar 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 pertama bidangnya berdasarkan bidang datarnya juga berbeda kalau dilihat ini dengan sisi yang sama maka kalau ini sisinya sudah berbeda ini ada bersedi panjang dan seterusnya dan ukurannya tidak sama ya namun demikian ini yang bisa kita sajikan contohnya demikian ini nah ini yang harus bisa kalian termati mister saya screenshot boleh mister boleh ini disebut jaring-jaring balok ya ini disebut jaring-jaring balok kalau tadi jaring-jaring hukus inilah jaring-jaring balok lanjut nah maka dari itu karena sisinya sama untuk mencari volume tinggal dikalikan tiga ya bukan dikalikan tiga angka bukan tetapi sisinya ini yang memiliki nilai sama itu dikalikan sisi dikalikan sisi yang sama maka dari itu dilambangkan sisi pangkat tiga atau S pangkat tiga maka kalau ininya S-nya sisinya lima maka pasti tingginya adalah lima dan lebarnya kesini juga lima maka kolom AB sama dengan lima BC itu sama dengan lima dan DH sama dengan lima saya ulang AB AB 5 BC 5 BH itu lima atau BF itu lima maka dikalikan sisi kali sisi kali sisi A ini karena dia sama ya sama untuk kubus lalu bagaimana dengan balok kalau mau mencari volume maka kalau untuk mencari volume balok bangun ruang balok tinggal panjang kali lebar kali tinggi panjangnya mana ya ini AB sisi sisi AB ini disebut panjang maka B dan C ini disebut lebar lalu C ke G ini adalah tinggi dengan demikian tinggal dikalikan berapa kalikan panjang kali lebar kali tinggi kalau panjangnya lima kemudian lebarnya lima tingginya lima bisa nggak disebut itu pakai balok tidak bisa karena memiliki sisi yang sama maka tadi disebut kubus maka kalau ininya lima 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 berarti lima kali lima kali lima berapa volume nya tinggal dihitung berapa lima kali lima kali lima itu aja ketemu 125 nah itu berbeda dengan balok kalau balok misalnya panjangnya ini delapan lebarnya enam tingginya delapan ya kalau kamu tinggal kalikan aja berarti panjang kali lebar kali tinggi dari sini jelas jelas ada yang bertanya jelas jelas untuk kuas permukaan jelas ya sama ya karena sisinya enam ini kuas permukaan ini kamu bisa menjadinya dengan enam kali S pangkat dua ya kemudian kalau untuk balok nah ini bisa menggunakan dua PL itu panjang lebar PT ya panjang tinggi dan LT lebar tinggi ini kamu cermati nanti lanjutnya nah kalau tadi adalah bangun tunggal sekarang masuk pada bangun gabungan bangun ruang gabungan mengapa disebut ruang kok gak disebut bangun datar balok hubus itu disebut bangun ruang karena dalamnya ada isi bisa diisi saya punya kotak kotak ini ini buatannya ya contoh kelihatan ya kotak ini mister ini kelihatan tuh ini kelihatan kotak ini buatan buatannya Christopher Christopher berkuat ya itu kita lihat bentuknya seperti balok nah maka bisa diisi benda itu yaitu disebut bangun ruang kotak ini ini bisa saya ibratkan sebagai bangun ruang saya sebut sebagai balok karena memang bentuknya beda panjang dan lebar tingginya beda ya ini kamu cermati oke kita lanjut telepon telepon saya izin kemaman di dulu ya 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 oke lanjut ini sudah ada contoh disini disini sudah ada contohnya ya disini sudah ada contohnya nah contohnya seperti apa kamu lihat jika tiga berarti ya 3x3x3 sama ini untuk kubus aja nah bagaimana untuk mengerjakan jika bangunnya itu adalah gabungan seperti apa kalau bangun itu gabungan nah ini harus kamu cermati ya caranya adalah mencari volume yang bagian atas dulu bangun ruang bagian atas volume-nya ini kamu cari volume-nya ketemu berapa volume bagian bawah ketemu berapa maka itu kamu tambahkan maka saya katakan saya katakan disini VB1 VB1 adalah volume bangun 1 volume bangun 1 saya balok yang kecil balok yang besar itu saya ibaratkan balok yang kedua atau VB2 maka untuk volume keseluruhan untuk mencari volume keseluruhan semuanya ini kalau bangunnya susun seperti ini ya tinggal kamu tambahkan hasil daripada volume itu sendiri nah untuk mencari volume seperti apa ya tinggal lihat bangunnya kalau bangunnya itu adalah bangunnya berbentuk kubus ya kamu gunakan rumus untuk volume kubus tapi kalau bangunnya itu berbentuk balok gunakan rumusnya bangun oke pembahasan hitung gabungan ini contoh contohnya seperti ini ya kamu lihat itu kamu cermati benar ya ada terdiri dari dua bangun sedangkan di bagian bawah itu sisinya langsung sepanjang 14 nah untuk mencari panjang yang kecil ini bagaimana ya kamu lihat disini sudah terukur 9 ya kan maka kira-kira bagian yang kecil ini berapa itu kamu sudah bisa pikirkan dengan baik kamu lihat V1 sama dengan 5 x 5 x 5 karena bentuknya mengapa kok kalau seperti ini karena sama ya itu bisa disermati beda lagi dengan untuk menghitung volume apa volume balok kalau volume balok yang kedua kamu lihat nah ini ada ada proses pengurangan disini mengapa proses ini dikurangi karena nggak mungkin panjangnya 14 sedangkan kalau di belakang adalah 14 kalau secara keseluruhan nah hasilnya adalah berarti apa sisi pangkat 3 kali B kali L kali T sorry ditambah B kali L kali T itu untuk mencari volume keseluruhan volume 1 dan volume 2 volume 1 didapat menggunakan kubus kubus adalah menggunakan S pangkat 3 sedangkan volume 2 kalau menggunakan panjang kali lebar kali tinggi oke lanjut nah perhatikan kalian gambar gambar yang ini kamu cermati sisinya 10 maka gampang aja ya langsung berarti kalau yang ditanyakan volume seperti apa apa yang harus kamu lakukan ya kamu tinggal mengalihkan apa yang dikalihkan apanya si sisinya dan sisinya berapa kalau sisinya sudah jelas 10 maka 10 kali 10 kali 10 berapa seribu bantu balok seperti apa kalau balok panjangnya kamu lihat ini panjangnya sudah ada terpisah jadi enak tinggal berarti ini lebarnya berapa berapa ini lebarnya lebar balok ini kamu lihat lebar balok ini kan sama dengan lebar kubus berarti nilainya 10 10 sedangkan tingginya ini adalah separuh kalau semuanya ini 10 bagaimana dengan separuh ini kamu lihat 10 dibagi 2 maka panjangnya cuma 5 jelas ya dari sini ada yang bertanyakan ada yang bertanyakan dari sini tidak ada tidak ada baik lanjut ya sama ini juga sama dengan demikian karena bentuknya sama ya sudah kamu cari dulu bentuk yang sama ya sama bagaimana ya sama baloknya bukan sama kubusnya kalau ini beda lagi kamu lihat aja bangunnya ini kan gak sama ini panjangnya ini tapi kenapa disini dinyatakan kubus berarti kalau kubus berarti sama enak beda beda tidak kalau kubus itu lu panjangnya sama enak sama sama itu yang harus kamu bedakan berarti kamu lihat dengan demikian ini sama panjangnya balok ini berarti berapa panjang balok ini eh sorry lebar balok ini berarti berapa lebar balok sepuluh dari mana angka sepuluh kamu paduannya ini kalau ini bangunnya berbentuk kubus ini sepuluh sepuluh kamu lihat disini aja gak ada karena ini balok kan sama berarti ini ya sama sepuluh lebar jelas dari sini jelas jelas oke contoh aduh ini apalagi kalau disini ada kotak emas ya kotak emas papa mama di rumah dia punya kotak emas papa mama itu biasanya emas disimpan dalam kotak seperti ini nah namun apa yang terjadi demikian caranya seperti apa nah ini sulit ya kalau ini harus mencari volume tabung tapi karena tabungnya setengah maka kamu harus volumenya yang dicari ya cuma setengah kalau volume tabung itu adalah PR kuadrat kali T PR kuadrat P nya bisa menggunakan 22 per 7 23,14 PR kuadrat R nya itu jari-jari berarti setengah dari diameter kalau diameternya kamu lihat diameternya ini kan 14 maka jari-jari nya berapa nah setengah dari 14 adalah 7 maka untuk mencari volume ini adalah kamu cari volume total dulu volume tabung dulu itu berapa itu yang kamu cari kalau volume tabungnya ketemu maka kamu tinggal kalikan aja sorry tinggal dibagikan maka volume tabungnya adalah berarti PR kuadrat berarti tinggal tambahkan kata setengah tinggal lembangkan bilangan setengah setengah PR kuadrat P jelas ya dari sini ya jelas atau nggak bisa jelas jelas baik terima kasih jelas oke maka P bisa menggunakan 22 per 7 atau menggunakan 3,14 digunakan 22 per 7 jika bilangan itu bisa dikelipatkan 7 14 ini bisa nggak terima kasih bisa tapi kanya kalau di ya kan ya kalau kita buat dipecah menjadi 7 masih bisa maka gunakan aja 22 per 7 maka ketemu di sini 22 per 7 loh dari mana di sini ada kata setengah sedangkan volume tabung itu adalah PR kuadrat T aja nah setengah ini karena bangunnya ini berbentuk setengah ya setengah setengah tabung jelas jelas halo halo ya jelas oke baik nah yang kedua berbentuk apa yang kedua berbentuk balok lalu setelah kamu selesai menentukan volume tabung kemudian yang kedua adalah tentukan volume balok yaitu tinggal pajak kali lebar kali tinggi kamu tambahkan hasilnya selesai nah maka di sini dalam contoh soal tadi tadi ketahui untuk mencari volume bagaimana maka PR kuadrat T ya karena bangunnya setengah tambahkan setengah setengah kali P menggunakan 22 per 7 kenapa? karena 14 ini kipatan 7 14 ini kan diameter untuk mencari volume daripada volume daripada tabung yang diperlukan adalah setengah dari diameter setengahnya berarti 7 nilainya setengah 14 oke maka hasilnya ketemu di 1.232 cm3 kamu tambahkan dengan volume balok tadi berapa? 1.344 cm3 maka luas volume keseluruhan bangun ini bangun ruang di samping ini adalah 1.340 ditambahkan 1.232 makasihnya 2.576 oke ini juga sama ya ini sama kubus berarti 12 12 12 kalau ini berarti 14 lebarnya berarti berapa pak? balok ini berarti lebarnya berapa? balok balok lebar balok berarti berapa? 12 12 12 jadi 12 x 14 x 24 atau panjang lebar x tinggi mis tersesuaikan ya sudah kita masukkan aja panjangnya berapa? 24 lebarnya berapa? 12 karena menyesuaikan kubus ya kan tingginya berapa? 14 ketemulah maka volume gabungan daripada bangun di samping adalah ini hasilnya demikian 12 pangkat 3 itu hasilnya 1728 cm3 dan tinggal yang kedua kamu praktekan nanti oke baik supaya tidak penat kita bengarkan lagu dulu ini maka berasa sederhana orang mereka whisper berapa datang mereka berapa yang Terima kasih. 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 Nah, nomor 6. Nah, nomor 7. Satu. 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 Oke. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, itu adalah LKPD yang sudah diberikan. Silakan setelah ini kalian bisa mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Yang kelas B, nanti kalian ada ulangan, nanti dikerjakan terlebih dahulu, pas 5B. Nanti kita akan ulangan, nanti jam berapapun silakan mau diakses, yang penting itu dikerjakan dulu. Kemungkinan nanti ulangan akan diatas jam 11, ya. Tapi ini dikerjakan dulu, baru nanti kita bereskan. Yang untuk kelas A, silakan sesuai dengan materi apa yang sudah saya berikan tadi, bisa dibelajari kembali. Dan anak-anak kelas 5A boleh mengerjakan itu. Nanti hasilnya, seperti apa, bisa diberikan ke unikan langsung. Seperti apa. Bahwa hari ini sudah diajari, sama Mister sampaikan kita belajar kubus dan balok kelas 5A. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kelas 5A jelas? Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, ini kalau menurut jamnya Mister alpon ini jam 9 kurang 6 menit. Tapi enggak tahu kalau jam kalian seperti apa. Nanti sampai kita ngobrol, nanti kita berarti setengah 9 kurang 5 menit kita akan mengakhiri kegiatan kita. Dan kelas 5, nanti misalnya ada yang perlu bahan ajar, nanti bisa beri ke Mister. Nggak apa-apa. Oke. Kalau yang ini nanti hasilnya silahkan dikerjakan secara mandiri. Jadi setelah ini kerja mandiri. Sorry, diskusikan mandiri. Kalau kelas 5A biasanya kerja kelompok daring, ada enggak? Masih 5A? Enggak. 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 Kecuali kelas B, nanti kelas B langsung kerja tim. Oke, itu aja yang bisa Mister sampaikan. Mister mohon maaf jika ada tudur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Tapi semua itu Mister upayakan supaya kalian adalah menjadi yang terdepan bagi generasi bangsa ini. Generasi yang maju, bangsa yang maju mencerminkan profil belajar Pancasila. Salam inspiratif. Terima kasih dan see you, bye. Bye! tell, bye! 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 selamat menikmati